Halo balik lagi di Naya NJ Fishing ya seperti biasa nih mau unboxingnya unboxing real vintage lagi nih ini ada dari apa ya kita lihatlah ini dia paketnya baru nyampe sekarang itu bulan 6 tanggal 27 ya hari Kamis 2024 ya datangnya sih barengan sama yang ini sih cuman ini udah dibuka ya udah dibuka duluan tapi enggak sempet di upload di konten karena apa karena ini sama tipenya dari Daiwa sportline GS ini kayak yang ini ya kayak video kemarin ini ini kan udah di upload ya sama persis lah speknya kayak gitu cuman beda ukuran doang sih kalau ini GS 5000 ini GS 4000 ini ukuran sekitar 8.000 ini sekitar 7.000 lah beda-beda tipis lah oke ini dia yang barusan banget datang barangan itu ya kita lihat ya kita buka deh apa ya yang mana ya seperti biasa nggak ada tulisan soalnya ya cuman ada tulisan real doang sih enggak perlu pakai gunting ternyata selasinya enak banget bisa dicopot doang oke seperti biasa ya kertas-kertas lah oke buat temen-temen atau yang baru datang yang baru lihat ya channel Noya ini semuanya udah di upload ya di video-video sebelumnya boleh dicari ada dari Daiwa ya udah di upload di semuanya ya jadi berurutan gitu ya udah di upload semuanya oke wah ini bagus banget nih nih dia realnya itu adalah dari oh ini sebenernya sama-sama sih kayak konten sebelumnya itu sama kayak yang udah-udah cuman kayaknya beda ukuran doang sih iya deh beda ukuran doang ya ini bener-bener apa ya di Noya di Sopinoya laris banget ini tiap posting langsung sold tiap posting langsung sold ini real ini nih karena jarang juga ya jarang terus ya apa ya jarang sih utama jarang bagus juga sih oke ini dia realnya adalah dari wah cantik ya cakep banget nih dari Shimano ya dari Shimano Shimano Biomaster ya Titanos seri Titanos Biomaster oke ini dia kita lihat dulu deh mungkin ada temen-temen om-om yang belum lihat ya di konten sebelumnya ada sih cuman yang dulu itu dari ukuran 1500 ya kalau ini ukuran 3000 nih oke banget ya desainnya kayak gini seperti biasa ciriha Shimano rame banget dengan aksen-aksen dan tulisannya setap polet-polet oke ini masih good looking ya masih bagus ya masih ganteng yang pasti jelas original made in Japan ya oke untuk warnanya ini campur ya ada warna hitam ada warna apa kayak kayak krem namun krem-krem gris gitu ya kayak campuran abu sama sorry bukan krem kayak abu sama apa ya ini kayak coklat ya abu coklat itu ya udah jelas ada tulisannya 3 blueberry ya ini lecet-lecet pemakaian wajar sih untuk handle jelas handle kanan-kiri ya handle kanan-kiri oke kita ubah deh ke kiri ya soalnya seperti biasa pasti di handle posisi di handle kanan sih ambil dulu ini sticker simanonya masih nempel ya oke ini cocok banget nih buat kolam nih bagus banget ya untuk bahannya kayaknya bahannya karbon ya siman itu lebih banyak karbon sih yang vintage juga ya tapi ada juga yang metal beberapa ya dari seri mig terutama mig itu metal ya kok ini kayaknya karbon kayak yang udah ya karbon titanium atau apa gitu kita ubah dulu posisi handle nya biar enak meternya lah cobain putarannya kayak gini doang sih masuk kencangin disini ya oh iya ada yang nanya juga nih di sopinoy yang yang simano ya sama biomaster itu yang tapi sudah sold ya katanya bang itu udah one way belum belum ya ini ini belum one way karena di noe itu kan jadul ya tapi yang kemarin itu yang ahab walaupun jadul lumayan ya itu udah on way juga ya maklum sih Amerika ya produksi Amerika oke kita kencingin ya oke jadi si manobio apa yang seri titanos ini ya banyak juga tipenya kayak yang mulai dari bad castingnya ada tipe chinu ya dari chinu titanos chinu ada dari ini juga titanos nih seri titanos air leg ini gokil banget ya dari air legs biomaster ini good looking banget ini jadi dari air legs biomaster chinu wah banyak sih pokoknya titanos itu dari fighting wah dan lain-lain banyak deh pokoknya ini dari GT 3000 ya ukuran kalau si manu itu 3000 ya 3000 tetap 3 ball bearing ini maksimal drag kayaknya cuman ya cuman kayaknya cuman 8-10 kiloan deh gak lebih ya kalau si manu itu gak lebih udah ada bonus benang ya dari sananya enak gak ya ini ini seri titanos ini suara apa clicker ketika di mainin itu masih bisa bunyi ya oke apa ya soalnya kebanyakan udah dibahas sih di yang kemarin itu di yang ukuran 1500 soalnya sama persis kayak gini 3 ball bearing untuk kapasitas benangnya kita lihat oh rasionya itu 147 bisa dilihat ya kapasitas benang nomor 3 di angka 200 nomor 4 150 nomor 5 100 ya design by simano ya jelas titanos biomaster 3 ball bearing karbon ya bahannya karbon kita dengar suara dragnya dragnya oke banget ya suaranya buka dulu deh oke semua oke banget ya tanpa ada retak oke banget nih tanpa ada retak khawatir banget kalau retak sih khawatir banget ya pencingin lagi enaknya review atau unboxing real vintage itu ya ini juga termasuk jadul ya tapi bukan jadul banget sih ini paling ya produksian 92 ribuan ya 92 ribuan deh ini kayaknya enaknya itu simple ya tanpa ada apa gitu kayak yang real modern simple ya pembahasannya kalau di daya cuma rasio bahan maksimal drag berapa handle-nya bisa kanan kira atau enggak itu doang sih yang jelas mini japan itu apalagi ya mungkin kita coba putarannya deh kalau putarannya jelas banget gurih banget ya oke banget wah ini handle-nya masih ada aksen kayu ya mempertahankan apa ya jadulnya ya oke putarannya oke banget nih suara kritiknya ya nah oke banget nih cocok banget buat di kolam ganteng nih gak akan kalah deh sama real modern ya oke untuk body ya lecet-lecet pemakaian kayak gini lecet-lecet wajar lah masih wajar sih gini lecet-lecet pemakaian gak apa-apa good looking masih oke enak banget putarannya serius oke mungkin pembahasannya gitu doang ya jadi intinya itu secara rangkuman itu ini Shimano ya seri Titanos Biomaster dari seri Titanos 3 bel-belingnya 3 untuk kapasitas maksimal drag-nya itu kayaknya 8-10 kiloan handle kanan-kiri body carbon ya untuk desain kayak gini rame banget desainnya tulisan-tulisan banyak banget untuk putaran normal lancar oke banget deh pokoknya buat di kolam oke oke mungkin itu dulu ya konten dari now ya hari ini thank you banget yang udah nonton buat yang baru nonton boleh bisa diliat di postingan sebelumnya ada dari Daiwa Speedmatic dari Aero GTX dari Shimano Airlex GS5000 Olympic Lancer dan lain-lain banyak pokoknya udah banyak ya yang unboxing real vintage itu di now ya oke thank you banget yang udah nonton terima kasih banyak oke thank you selamat menikmati